Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan gue Willy dan jumpa lagi di video gue hari ini gue lagi ada di Rancaupas tepatnya di daerah Ciwide atau sebenarnya udah mau masuk ke area Ranca Bali dan sekarang gue lagi di gerbangnya sekaligus nanti kita akan explore ada apa aja maksud gue di dalam Rancaupas yuk kita langsung masak aja karena posisi gerbangnya ada persis di depan gue sana dan kita akan langsung menuju ke sana di bagian depan ini kita langsung akan ketemu tiga campsite ya ini gue ngeliat ada papan petunjuknya di sebelah kiri itu ada iglo camp dan di sebelah sana lalu di sebelah kanan tuh ada rasa malah campsite cuman gue nggak lihat ada yang lagi kemah dan di sebelah kiri ini juga ada campsite puspa jadi sekarang kita coba lihat yang di sebelah kiri dulu ya ada iglo dan ada campsite puspa dari kejauhan kita bisa ngeliat ada beberapa tenda berbentuk iglo yang rasanya permanen ya dan di depan masing-masing tenda itu ada danau jadi viewnya kayaknya ke danau nanti kita coba lihat lebih dekat lagi ah sebentar ini kita kalau mau ke tenda lewatnya mana ya Oh salah berarti lewat bawah bukan lewat sini sorry lewat jalan yang lebih kecil kita lewat jalan pintas aja nah ini dia jalan menuju ke iglo camp nya disitu ada tiga disini ada empat jadi total ada empat tenda iglo kayaknya hitungannya atau boleh dibilang pasti glamping ya cuman gua belum tahu harganya berapa nanti gua akan cari tahu informasinya di ignya atau di websitenya rancopas kita sambil jalan ke depan viewnya sekali lagi danau disini juga danau ada ikan-ikannya di belakangnya ada hutan-hutan nah kita coba samperin satu persatu jadi di belakang sana itu ada campsite puspa jadi campsite puspa ini posisinya ada di belakang yang iglo ya kita ke mana ya kalian tahu kiri kayaknya sih sama aja tapi gua penasaran yang ke kiri dulu ya ke kiri dulu disini ada tiga karena yang bikin gua penasaran adalah kamar mandi yang ada di belakangnya ya ini bagian dari campsite puspa nya sekarang kita coba lihat-lihat ternyata di kunci atau enggak oh enggak enggak di kunci enggak di kunci tuh kita cobain tip yuk tapi kamar mandinya udah pasti di kunci sih kelihatan dari jauh itu digembok oke 567 green atmosphere feeling ocean ini di kunci kalau dari jauh kita intip dulu ke dalam nah itu penampakannya ini kalian bisa mandi di sebelah sini yang sana adalah toiletnya 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 duduk dan konsepnya outdoor terbuka ya jadi kalian akan merasakan sensasi mandi di alam terbuka oke di sana ternyata itu ada juga kita lihat sini dulu deh intip-intip misi-misi aduh nah ini dia penampakannya jadi ini bagian terasnya ada dua tempat duduk ya bagian belalemnya tapi nggak begitu kelihatan sayangnya ini udah agak berkarat dan kotor ya jadi view dari dalam keluar kayaknya sih juga bakal berkabut oke kita mau ke sana atau mau lihat ke atas ke atasan nanti aja deh sekarang kita beresin yang sebelah sini dulu biar enggak penasaran oke oke ini kayaknya menarik nih campsite buspan nih tapi nggak ada pohon sama sekali jadi trik misi-misi nah ini yang tiga yang lain ya jadi ada oh sorry empat ya jadi empat igloo yang lain sayang ya tadi yang sebelah sana igloo nya view ke arah luarnya itu udah kotor coba ini kita lihat yang igloo ini bersih atau nggak ya intip boleh nggak sih ah penampakannya kalau sekilas sih kayaknya kotor juga ya iya nggak iya tuh sayang banget ya konsepnya bagus harusnya ini pakai kaca aja ya ini pakenya bukan kaca yang pasti nilon atau sejenisnya dan ini sayang banget lagi kering kalau dia ke isi air harusnya jadi lebih cantik sih dan ini adalah semacam aulanya front office igloo jadi kalau kalian mau reservasi mungkin disitu yang dibelakang tadi campsite buspan eh kayaknya cukup mewakili ya si igloo kita coba ke campsite buspan dulu yuk lumayan trik ya kalau disini nah ini dia campsite buspan nya nih ada ada papan petunjuknya kita baca dulu campsite buspan jumlah bloknya dari jauh kebaca ya 13 kapasitas 1097 tenda jadi lumayan luas nah ini area campsite buspan nya dan lagi ada kegiatan kayaknya di depan tuh ada dua tenda peloton di belakang sana juga kayaknya ada spot tapi gak tahu apakah itu spot yang buat orang umum atau enggak ini toiletnya sebelum kita ke campsite kita cek dulu toiletnya ini toiletnya ini toiletnya kita intip dulu toilet gratis ya penampakannya sih bagus nih toilet sebelum masuk toilet ini ada tempat cuci-cuci ini toilet-toiletnya kita coba lihat dulu aja nah ini juga ada wastafel tapi saya gak berfungsi rusak toiletnya jongkok semua airnya ngalir juga melimpah semua lumayan bersih menurut gue lalu lalu apa lagi ya oke sekarang kita coba lihat ke campsite buspan yang lagi ada tendanya nih oh oh dia ada dua bagian di sebelah sini dan di sebelah sana jadi kalian bisa pakai dua ah lokasi bahkan mungkin disini juga termasuk campsite juga nih oke kita cek and recek aja dulu ya ini ada peringatan awas bahaya api jadi jangan bikin api sembarangan kalau kalian nyalain apapun itu pastiin di matiin lagi ya lumayan trik tapi anginnya dingin banget disini nah ini dia jalan tembus ke campsite buspan yang di sebelahnya oke ini ya ternyata tembus ke iglo juga lumayan luas disana juga masih ada jadi ternyata campsite buspan itu ada beberapa spot full rumput beberapa bergelombang ada yang rata juga kalau mau enak ini yang di bawah pohon ini ini posisinya strategis banget bisa kalian pakai buat bangun tenda disini atau diriin tenda disini sepertinya habis ada api unggun semalam oke kita ke jalan tembus iglo nya aja yuk ini iglo yang sisi sebelah sini ada 4 tadi dan itu ada kolam renang kayaknya nanti kita coba samperin juga oke ini dia iglo nya oke oke dan ini adalah toiletnya tapi toiletnya kok biasa aja ya kurang oke sih menurut gue dibandingin yang sebelah sana ya ini toiletnya biasa aja yang sana lebih eksklusif oke kita lanjut ke spot yang lain yuk oke sekarang kita makin masuk ke dalam dan di sebelah kiri ini ini ada petunjuk nih apa ya oke ternyata di rancau pas kalian bisa camper van kapasitas itu ada 7 ya eh sorry kapling nomor 1 sampai 7 merupakan kapling camper van 8 sampai 15 kapling camper van oke berarti ada 15 eh spot atau kapling di area camper van nah ini dia view camper van atau kondisi camper van di rancau pas ya ini jadi kalian bisa lihat nih ada 15 spot atau 15 kapling posisinya berhadapan ya jadi yang sisi sebelah sana itu dekat pinggir jalan yang sebelah sini itu belakangnya adalah danau dan tenda-tenda iglo yang tadi kita udah cek ke dalam juga coba gue pengen lihat eh danau nya seperti apa kalau dari camper van oke kayaknya menarik sih sebenarnya nih apalagi kalau ini bisa dipakai buat dirin tenda ya jadi gak harus di sebelah sana tapi bisa bikin tenda di sini cuman tendanya atau permukaan area ini agak turun ke bawah jadi agak miring nah ini adalah view dari eh danau nya posisinya ada di belakang dari kapling kapling camper van oke kita coba cek di sebelah sini ada apa ya ini sebelah kanan camper van ini ada footcourt kayaknya bener gak sih iya ini ada footcourt di sebelah situ ada toilet jadi kalau area camper van kalau mau mandi kayaknya ada di sebelah sini nih coba kita cek eh kondisi toiletnya oke ini ada empat toilet tulisannya sih gratis toilet wanita toilet pria gak tau yang wanita cuman satu ini atau termasuk ini tapi total ada empat yang satu bisa toilet duduk yang sisanya adalah jongkok bisa buat mandi juga gak ada shower jadi semuanya pakai gayung ya sekarang kita balik lagi ke depan tadi tadi gue curiga sebelah sini adalah buat atau footcourt ya dan memang kayaknya footcourt nih tapi lagi pada tutup karena hari senen mungkin jadi sepi nah ini eh tiket ke kolam renang oke ini adalah tiket kolam renang nih kita lihat aja dari luar bayarnya 22 ribu ada dua kolam renang disana coba kita cek dari sebelah sisi sini bisa kelihatan gak ya kayaknya sih harusnya bisa nih nah ini ada pintu masuk lagi ini ini oh ini buat pre-wedding ini buat pre-wedding jadi kalau kalian mau pre-wedding bisa pakai fasilitas ini yang ada di rancaupas nah itu ya kalau kita lihat dari jauh aja spot kolam renang ya oke sekarang kita keluar lagi dan kalau kalian jajan atau makan di footcourt ini duduknya bisa di depan sini sekarang coba kita ke area luar aja yuk wah ini gua nginjek rumput dari tadi ternyata maaf maaf oke nah ini ya ini tempat makannya ada wastafelnya juga tempat sampah di situ ada wastafel tempat makan juga bener kan ternyata ini footcourt dan kita keluar lagi di seberang footcourt sebelah sana ada musholah lumayan gede dan bersih kayaknya lalu ini tempat parkir buat piknik juga bisa nah itu tadi ya ruang yang ruangan unit care dan ruangan pre wedding itu ya tadi kita masuk ke dalam nah ini adalah teras upas ini sepertinya cafe juga ya ini cafe juga plus pemasaran wisata rancang upas berarti kantor pemasarannya ada disini oke dan di depan gue ini ada apa ya kayaknya ini penangkaran rusa ya karena salah satu khasnya rancang upas adalah penangkaran rusa tapi dari sini kita akan coba ke belakang sana tapi kita ke penangkarannya dulu yuk salah satu spot yang ikonik di rancang upas adalah penangkaran rusa jadi kita mau coba lihat ada apa di dalam area penangkaran ranta apa namanya rusa ya ini sebelum masuk nih di depannya itu ada beberapa taman lalu di sebelah kanannya juga kalian bisa sewa-sewa sepeda listrik jadi biar gak terlalu capek nah ini adalah menuju pintu masuk ke dirpark rancang upas alias penangkaran rusa di rancang upas nah kayaknya harus bayar ya 10 ribu iya coba kita lihat ya bu kita harus naik dulu ke atas harus bayar ya pak harus bayar boleh lihat-lihat aja ya makasih ya makasih ya ternyata gratis sodara mantap ini adalah dirpark nya terimakasih posisi di paling atas penangkaran rancang apa penangkaran rusa nya ada di bawah karena gratis kita coba masuk ke bawah aja nah ini dia areanya ada lumayan banyak rusa-rusa di sini setelah penangkaran kalian bisa beli oleh-oleh di sebelah sana nanti kita coba lihat aja nah ini dia nih rusa-rusanya menarik gede galak gak ya hai ini salah satu rusa nya gede gede banget tandungnya gede banget biasanya rusa yang gini cowok katanya nah itu banyak banget tuh yang masih kecil-kecil di dalam kandang di sebelah situ di sebelah situ tadi ada satu juga wah ini cuaca lumayan panas tapi ternyata gak terik ya menarik-menarik banget dan serunya hari ini gue dikasih gratis masuk ke dalam area penangkaran biasanya harus bayar 10 ribu jadi makasih banget eh eh ini di kunci kemana nih kita coba lompat aja kali ya gak gitu tinggi ini hop 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 ah nah itu dia itu ada beberapa rusa di sana juga ya lumayan banyak ada yang gede ada yang kecil ini yang gak pada tanduknya biasanya betina itu lagi foto-foto cuaca hari ini cerah banget tapi gak terik jadi seru misi-misi seru deh oke ini gue baru sekali sih ke Ranca Upas jadi pengalaman pertama menurut gue unik banget baru sekali ini juga bisa sedekat ini dengan rusa-rusa nah itu lihat tuh di depan gue ada rusa gede juga ini masih muda tanduknya masih kecil yang ini udah lumayan gede ya ini cowok nih kelihatan banget tanduknya gede banget hai tuh ganteng ganteng oke kita coba cek and recheck ke spot yang lain kalau kalian mau refill jadi kalau mau beli pakannya ada di sebelah sini makanannya wortel dan yang tadi seperti gua info kalau kalian mau beli oleh-oleh boneka boneka rusa ada di sebelah sini toiletnya juga ada mau foto studio foto juga ada di sini oke ini kayaknya udah keluar dari area penangkaran ya jadi eh area penangkarannya sampai di sini aja ini banyak pengunjung-pengunjung yang baru datang nah kita dengerin informasi dari mbak-mbak petugasnya kayaknya ini dari luar ya bukan orang Indonesia ya nggak tahu dari mana tapi terlihat ini bukan orang luar Asia juga tapi bukan bukan orang sini maksudnya oke menarik oh dari Filippine mereka dari Filippine si oke kita ke area yang lain nah ini di depan gue ini adalah campsite yang paling belakang dari rancaupas namanya campsite campsite savana maksud gue sekarang kita coba masuk ke dalam dan ini lumayan luas ya kalau gue lihat masih ada beberapa pengunjung yang buka tenda alias kemah di sini kayaknya sekitar tiga atau empat tenda yang masih ada kita coba lihat informasi dari campsite savana ini yang ada di depan gue ini tulisannya oke jadi ada 20 blok di campsite savana lalu kapasitas tenda itu bisa sampai 3.000 tenda di sini 3.100 ah tipenya reguler areanya datar ya jadi seperti yang kalian lihat nih ini semua datar dan enaknya ini udah ada beberapa spot yang di apa ya alasnya itu udah pakai corcoran atau bahkan semen itu eh apa asfal ya baik lagi ke keterangan ini ada MCK nya sekitar 22 pintu ya jadi lumayan banyak ada satu musola coba kita coba lihat di sebelah sini deh oke ini apa ya ini MCK nya kayaknya tapi tulisannya tadi 22 ini cuma ada beberapa nih kayaknya tersebar ya nah jumlah apa MCK nya iya ini MCK nya contoh aja ada 1234 di sini lumayan sederhana toiletnya jengkok semua ini tempat cuci-cuci ya lalu kalau kesana ada apa ya ini ada beberapa MCK juga disana kayaknya ada ini musolahnya ya ini musolahnya kayaknya nih ini coba kita samperin aja deh biar gak penasaran oh ini pos 4 tapi oh iya bener ini berfungsi sebagai musolah tapi sayang kurang terawat nih kotor banget ya itu gue yakin MCK MCK disitu ada 2 2 dan itu ada beberapa khas pengelola BUMN ya mohon maaf nih kayaknya si MCK nya menurut gue sangat-sangat minimalis ya beda banget dengan yang dikelola oleh swasta mungkin catatan buat perhutani untuk ditingkatin kali kalau bisa sekarang kita balik lagi ke campsite savana nah ini ya jadi kalau campsite savana ini view nya di belakang sana tuh ada bukit-bukit ada beberapa ini ada beberapa karyawan atau staff dari jadi campsite nya lagi beberes sampah-sampahnya tuh kalau kalian lihat itu sampah-sampah yang berhasil dikumpulin jadi lumayan ada lebih dari 10 karung disini juga bisa untuk kemah ya jadi kalau kalian gak mau pakai yang alas dari beton atau aspal ini bisa pakai yang alas dari rumput oh iya disini sebelah sini ada toilet juga oke kita balik lagi ke bagian depan nah disisi sebelah kanan dari campsite savana tadi ada tulisannya taman kelinci kita intip aja dari luar nah ini dia penampakan kelinci-kelincinya untuk masuk ke taman kelinci ini kayaknya harus bayar ya karena gue ngeliat ada loket tiket di sebelah sana coba deh kita samperin nah ini tulisannya tuh taman kelinci oke ini luas banget parkirannya ya dan gue curiga ini yang beton-beton ini nih di depan ini juga bisa dipakai buat kemah ya sebentar nah ini ada toilet lagi kondisinya dari luar mirip seperti yang tadi coba ini ada pos tiket wahana pos tiket ya kita harus cek dulu bayar atau enggak Pak kalau masuk ke dalam bayar? bayar bayarnya berapa? bayar 10 ribu per orang oh oke makasih ya lihat-lihat aja dari luar 10 ribu per orang masuknya ini kalau kalian mau lihat tuh disitu ada flying fox ini ada ayunan macam-macam permainan anak-anak itu ada ATV juga kita lihat dari luar aja ya sebelah sana ada buat archery atau panahan kurang lebih seperti itu kondisi di atau fasilitas di enggak tahu ini namanya apa sih wahana taman kelinci spot dan ini taman kelinci spot foto dan mini playground oke ini ada peraturannya nih kalau ada peraturannya ternyata wajib beli tiket oke kita lanjut lagi ke depan nah ini yang disebut tadi nih apa namanya kebon stroberi kalian bisa petik sendiri stroberinya di area sini juga banyak warung-warung kalau kalian lapar bisa makan disini minum disini kayaknya sih udah semua nih nah semua spot di rancaupa sudah kita explore jadi moga-moga video ini bermanfaat dan kalian suka jangan lupa komentar yang positif lalu tekan tombol like dan juga subscribe channel gue dan yang terakhir bagikan video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka sampai ketemu di video-video gue yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati